Rumah saya mati lampu, tadi ada bencana alam, gempa jadi nggak bisa ngerjain. Ada aja alasan. Kalau dulu offline, dosennya membuat peraturan maksimal keterlambatan, yaitu toleransinya 15 menit. Kalau di online kayak gininya, nah ini dia mahasiswa yang bisa menyebalkan di mata dosen. Aduh, udah kayak iklan aja, selalu ada alasan. Selalu ada jalan, sorry-sorry. Pas ngumpul tugas, ada-ada aja alasan. Mungkin alasannya, mohon maaf, tadi rumah saya mati lampu, tadi ada bencana alam, gempa jadi nggak bisa ngerjain. Ada aja alasan. Kamu harus tahu bahwa dosen itu nggak senang sama orang yang punya banyak alasan. Ya, apapun alasanmu, ya di mata dosen itu bakalan dianggap salah ketika kamu sering membuat alasan. Dikit-dikit kau buka alasan, kemalah kau udah punya list alasan yang bakalan kau pakai ketika telah ngumpulin tugas. Sekali lagi aku ingatkan bahwa dosen itu sudah menghadapi mahasiswa berkali-kali berangkatan-angkatan. Jadi udah tahu dia taktik atau trik-trik yang biasa dipakai sama mahasiswa. Ketika memang penyebab kau ngumpulin tugas itu terlambat karena jaringannya, kau bisa konfirmasi gitu. Lebih awal gitu. Misal bu, di kampung saya jaringannya kurang bagus. Atau bu, di kampung saya nggak ada listrik. Hidupnya jam-jam 6 malam gitu. Pasti dosen mengerti kau. Jadi dosen bisa antisipasi lebih awal. Jadi udah paham bahwa ya alasannya ini. Tapi kau harus punya bukti. Jangan karena ini kau bisa manfaatin buat ngumpulin tugas telat terus. Lalu kalau alasannya karena kesalahan pribadi, kesalahan pribadi seperti apa? Telat bangun. Suka menunda-menunda tugasnya sehingga ketika deadline terlambat kamu, kamu lagi. Kau ngumpulin tugas, nggak ya hati-hati. Kau bisa disemprot kalau kau berbohong kepada dosenmu. Nah, masih banyak lagi kelakuan-kelakuan mahasiswa yang bisa menyebalkan di mata dosen. Di part kedua kita akan ngelanjutin video ini. Jadi buat kalian yang mau nambah bertanya tentang materi, komateri, kayak gulil aja. Tentang video kita kali ini silahkan balas di kolom komentar. Dan kasih tau kita mau bahas apa selanjutnya. Dari aku cukup. Sampai jumpa di video part kedua. Bye. Sampai jumpa di video part kedua.